Dua aktor Bollywood ternama Sherwook Han dan Deepika Padukun akan segera terbang ke Spanyol untuk syuting video klip lagu di film terbaru mereka yang berjudul Patan. Kabarnya syuting film tersebut akan dimulai pada 10 Oktober mendatang. Tak kalah menarik dengan film Sudhat Anand sebelumnya yaitu War, film Patan ini dikabarkan akan menjadi film Bollywood yang super duper mewah. Bahkan untuk syuting lagunya saja, Sherwook Han dan Deepika akan mengambil gambar di beberapa tujuan wisata paling mahal dan indah di Eropa. Tempat tersebut antara lain adalah Mallorca, Cadiz, dan Beverde La Frontera, salah satu kota puncak bukit paling indah di Eropa. Belum lama ini Ranbir Kepur dan kekasihnya Aliabad terlihat di Bandara Jodhpur, India. Pasangan itu berada di Jodhpur untuk merayakan ulang tahun Ranbir Kepur yang ke-39 tahun. Lalu rumor yang beredar mengatakan bahwa keberadaan Ranbir dan Alia di Jodhpur juga dalam rangka survei atau mencari tempat untuk melangsungkan pernikahan mereka. Seharusnya Ranbir dan Alia menikah pada tahun 2020 lalu. Namun sayang karena pandemi pernikahan mereka pun terpaksa diundur. Film drama komedi berjudul Lal Sunchadah yang dibintangi Amir Khan dan Karina Kapur sudah sangat ditunggu-tunggu penayangannya. Film ini awalnya akan dirilis pada 25 Desember 2020 lalu. Namun produksi harus dihentikan karena pandemi COVID-19 melonjak di India. Hingga jadwal rilisnya pun ditunda hingga 24 Desember 2021. Tetapi pasca gelombang kedua COVID-19 di India, produksi film pun harus kembali terhenti. Hingga akhirnya kini setelah keadaan di India membaik, Amir Khan Productions mengumumkan jadwal rilis film La Al Sunchadah yang baru. Yaitu pada 14 Februari 2022 yang bertempatan dengan Hari Valentine. Kabar bahagia datang dari Syahir Sheikh, aktor India yang pernah berperan sebagai Arjuna dalam serial TV berjudul Mahabharata. Pasalnya sang istri yang bernama Ruchika Kapur dikabarkan telah melahirkan anak pertama mereka yang berjenis kelamin perempuan. Putri dari pasangan yang menikah pada bulan November tahun 2020 lalu itu diberi nama Anaya. Seolah tak mau sekedar dijuluki sebagai serial kisser, akhir-akhir ini Emran Hasmi mengambil genre yang berbeda dari film-film sebelumnya. Emran bahkan tak segan berkolaborasi dengan banyak aktor ternama seperti John Abraham di film Mumbai Saga dan Salman Khan di film Tiger Tree. Kini kabarnya Emran akan bekerja sama dengan Akshay Kumar dalam sebuah film yang merupakan remake dari film India Selatan berjudul Driving License. Akshay Kumar akan memainkan peran sebagai seorang superstar yang diperankan oleh Pritvirat Sukumaran dalam versi aslinya. Sedangkan Emran Hasmi akan memainkan peran sebagai seorang polisi lalu lintas yang diperankan oleh Suraj Venjaramudu. Produser film Drishyam belum lama ini mengumumkan sebuah hal menarik di media sosialnya, di mana film blockbuster yang telah dibuat ulang menjadi empat bahasa India dan dua bahasa asing itu akan segera dibuat ulang untuk ketujuh kalinya. Film ini akan menjadi film Malayalam pertama yang dibuat ulang dalam bahasa Indonesia. Kabarnya film ini akan di remake atau dibuat ulang oleh Falcon Pictures. Kira-kira siapa ya aktor Indonesia yang cocok memerankan karakter dalam film Drishyam? Coba komen di bawah.